Kuda Tomprok Manfaat dan Bahayanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini sekedar ilustrasi teman-teman Permainan kuda tomprok ini Kalau dilihat manfaatnya Ini kerja sama tim ya Harus solid timnya Kemudian kesehatan juga Dan yang jelas permainan ini Sangat mengasihkan Tapi ingat Dibarik manfaat itu Ada bahayanya Oke video kali ini Kita akan membahas Permainan kuda tomprok Kuda tomprok dikenal juga Dengan sebutan kuda templok Permainan ini umumnya Dimainkan oleh anak laki-laki Berusia 13-18 tahun Terkadang orang dewasa Juga turut memainkannya Kuda tomprok tergolong Sebagai permainan tradisional Tidak diketahui secara jelas Asal usulnya Namun permainan ini Sudah ada di Indonesia Sejak lama Biasanya permainan ini Diikuti oleh sejumlah anggota Yang terbagi menjadi dua kelompok Ada kelompok yang berperan Sebagai kuda Dan ada juga yang berperan Sebagai penunggang Jumlah anggota di tiap kelompoknya Harus sama Yakni sekitar 5-10 orang Nanti ya Tiap kelompok akan ditentukan posisinya Sebagai kuda Ataupun sebagai penunggang Kelompok yang berperan sebagai kuda Akan menunggeng Dan membentuk posisi Seperti huruf L Terbalik Kepala dan leher Mereka dimasukkan Ke selangkangan rekan Yang ada di depannya Ya tidak harus dimasukkan Tapi ditempelkan gitu ya Lalu kakinya dibuka Selebar bau Dari barisan kelompok tersebut Ada satu orang yang Berdiri paling depan Untuk menyanggah anggota lainnya Yang berperan sebagai kuda Ia menjadi titik kesimbangan Dalam kelompok tersebut Sementara kelompok yang berperan Sebagai penunggang Harus menaiki kuda tadi Mereka akan melompat Dan menunggangi kuda Sampai semua anggotanya lengkap Jika kelompok penunggang gagal Membawa semua anggotanya Maka ia dinyatakan kalah Sementara jika kelompok kuda Gagal menopang para penunggang Maka ia dinyatakan kalah Permainan kuda tomtrok ini Membutuhkan kekompakan antar tim Selain itu Dibutuhkan juga strategi Yang bagus Agar bisa memenangkan permainannya Meski terlihat seru Nyatanya permainan kuda tomtrok ini Sangat berbahaya Apabila tidak berhati-hati Maka seseorang bisa terkena cedera Atau terluka Bahkan risiko terparahnya Permainan ini dapat Mencederai saraf dan tulang belakang Sehingga kemungkinan terburuknya Seseorang bisa lumpuh Atau meninggal dunia Oleh karena itu Banyak pihak yang melarang Permainan kuda tomtrok Bahkan beberapa sekolah Juga sudah tidak membolehkan para siswanya Untuk memainkan permainan berbahaya tersebut Oke sekarang kita lihat Aksi-aksi siswa Yang memainkan kuda tomtrok Ini kita lihat Yang pertama Oke ini malah putri-putri Di dalam kelas Akhirnya jatuh Ini yang Yang beresiko Ini malah putra sama putri Wah aduh Waduh Oke kita lewati dulu Sekarang kita lihat yang ini Ya melompat Ya itu kuat Itu yang Yang kena Apa Kena Kejatuhan badan itu Untung kuat ya Oke Masih kuat Coba kita lihat lagi Wah ini sudah berat Itu karena tertumpu pada satu orang Sehingga kita lihat Belakangnya Belakangnya lompat Lebih keras itu Pas di kepala Kemudian kita lihat lagi Oh ternyata sudah selesai Oke Kita lihat berikutnya Ya ini Wah ini mah SMA nya sudah gede-gede Oke lah itu Dia lah langsung jatuh Tadi pada Penunggang yang kedua Ya kudanya langsung Langsung jatuh Dia mungkin Tidak kuat ini Tapi masih Coba yang ketiga Yang Oh itu di belakangnya Oke Dan Itu tertumpu pada Dua orang Iya Senang sekali ya Teman-teman ya Oke Kita teruskan Coba Seperti apa Itu Sebentar Sebentar Disini ini Sudah bahaya sekali Ini teman-teman Jadi Ini Anak yang disini Ini kan satu kaki ya Satu kaki Ini satu kaki Di depannya Ini anak yang disini Bebannya ini Banyak ini Satu Dua Tiga Empat Lima Lima anak Satu punggung ya Satu punggung Anak itu Ini Dibebani Lima Ini luar biasa ya Sangat-sangat berisiko Coba kita teruskan dulu Satu Dua Ternyata Tidak kuat Nah Inilah Ini bahayanya Teman-teman Jadi Bisa mengakibatkan Punggung cedera Ya Berakibat juga Dengan saraf Bahkan ketika Si Pemain yang jadi kuda ini Dalam keadaan tidak fit Ini sangat-sangat Berbahaya Kita lanjutkan Ini adalah Berita Tentang permainan kuda Tomrok Yang berujung maut Teman-teman Ini berujung maut Ini beritanya sama Jadi Oke Kita Membuat pihak keluarga Tidak melakukan upaya hukum Selain itu Pihak keluarga Juga tidak mau Dilakukan otopsi Terhadap korban Berdasarkan komunikasi Antara pihak kepolisian Dan orang tua MA Terdapat informasi Bahwa korban Berangkat sekolah Sudah dalam kondisi sakit Pada saat Permainan tersebut Korban ini Posisinya Di urutan ketiga Dan bukan Dinaiki oleh Temannya Nah ini Ini beritanya seperti itu Jadi Di urutan ketiga Dan Dalam posisi Tidak dinaiki oleh Teman-temannya Tetapi Karena permainan ini Ada melibatkan 12 orang 6 orang yang jongkok Atau Posisinya Seperti kuda Dan 6 orang Itu bagian yang naik Dan ini sudah Sesi yang kedua Dilaksanakan Ya Dari Hasil penyelidikan kita Tidak kita temukan Unsur Kesengajaan Oke Jadi dalam Kasus ini Ini memang Sekedar Permainan ya Permainan dan memang Tidak ada unsur Kesengajaan Untuk mencederai Atau untuk Membuli Tetapi Karena korban Pada waktu itu Dalam kondisi Kurang fit Dalam kondisi sakit Sehingga Ketika Mengikuti Permainan ini Ini yang Berujung Sampai dengan Maut Nah Demikian teman-teman Jadi kita Harus semakin Hati-hati Mana permainan Yang berbahaya Dan mana permainan Yang tidak berbahaya Meskipun Dibalik Kesenangan Meskipun Dibalik candaan Maka kita harus Berfikir juga Bahwa Semua itu juga Kemungkinan Ada bahayanya Oke Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih